psikopat ya orang-orang yang memang tidak paham bahwa dia manusia dan orang lain adalah manusia juga ya itu bahaya naya model begini tidak ada obatnya obatnya hanya hukuman mati kan punggung ke bawah itu kan suka sama-suka orang dewasa tidak terikat perkawinan kalau salah satu minimal salah satu terikat perkawinan persinahan maka itu jelas delik susila tapi kalau orang dewasa suka-suka mengganggu siapa siapa yang menjadi korban dan siapa yang jadi terlaku selamat menikmati halo guys jumpa lagi bersama dengan saya james boreh di program yang edukatif dan inspiratif tentunya di pot james open mind ya guys kitab undang-undang hukum pidana yang baru telah disahkan oleh dpdri beberapa waktu yang lalu nah kira-kira apa sih perbedaan yang substansial antara kohp yang lama dan kohp yang baru ya dan tentunya topik yang menarik ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu pengamat hukum pidana fakultas hukum undana kupang bapak dedy mana v shm home selamat sore pak dedy selamat sore kajian selamat sore para penonton ya pak dedy ini kan seperti yang kita ikuti di apa pemberitaan bahwa kitab undang-undang hukum pidana sudah disahkan yang baru ini nah kira-kira menurut pak dedy ini apa sih hal yang paling esensi dari kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini dalam hal perbedaannya dengan kohp yang lama iya jadi yang pertama kohp yang lama itu merupakan pemerjemahan terhadap wetbook van strafre for netherlands ini atau yang kemudian oleh undang-undang nomor satu tahun 46 dibaca sebagai kitab undang-undang hukum pidana atau yang kita sebut kohp ini berlakunya WVS ini yang kemudian disebut sebagai kohp berdasarkan asas konkordansi asas yang dipersamakan konkordan dipersamakan nah dimana WVS ini sesungguhnya merupakan penyesuaian daripada WVS Belanda yang berlaku di Belanda kemudian dibawa ke Hindia Belanda dan dilakukan penyesuaian dengan kondisi di Hindia Belanda itulah asas konkordan nah ketika kita merdeka pasal dua aturan peralihan undang-undang dasar memberlakukan kohp ini karena kita belum punya maka tetap memberlakukan kohp Belanda ini nah kemudian oleh undang-undang nomor satu tahun 46 itu dibaca sebagai kohp tapi Indonesia tidak punya terjemahan resmi yang ada adalah terjemahan versi para ahli dan sampai kurang lebih 70 tahun ya kalau kita dari tahun 46 potong masa revolusi namanya sekitar 67 tahun itu maka sekarang ya sekitar 70 tahun lah Indonesia menghukum rakyatnya negara ini menghukum rakyatnya berdasarkan kohp terjemahan antara ahli bukan kau HP negara kau HP terjemahan para ahli nah para ahli dan beradanya kau HP baru ini ini berarti negara dalam tanda petik mengambil alif tanggung jawab bahwa kalau mau menghukum rakyatnya harus berdasarkan undang-undang yang diproduksi oleh negara sendiri bukan terjemahan itu poin sustansial yang sangat mendasar sekali yang pertama yang kedua bahwa ini juga menjadi agak kontroversi nanti kita lihat di dalam masyarakat ini juga dalam poin menimbangannya disitu dikatakan legitimasi filosofisnya bahwa kau HP ini menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia berdasarkan Pancasila 5 sila disebut nah dari segi penempatan seperti ini menunjukkan bahwa dalam tanda petik bisa dibaca HAM itu lebih tinggi posisinya daripada ideologi Pancasila bahwa begitu? nah mestinya kita harus lihat bahwa undang apa filosofi daripada KHP ini adalah Pancasila kemudian baru HAM kan begitu harusnya kan begitu apa mungkin maksudnya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan yang terkandung dalam Pancasila nah karena persoalannya adalah sila pertama sampai ke sila kelima itu jauh lebih tinggi daripada HAM kita ambil contoh sederhana saja bahwa pasal-pasal nanti konstruksi pasal-pasal yang konon katanya bersumber dari HAM itu hanya berkaitan dengan sila kemanusiaannya adil dan berada kemanusiaannya adil dan berada berarti hanya satu sila kan begitu? nah oleh karena itu mestinya posisinya itu harus dipertimbangkan kembali karena ada konsekuensi yuridis nanti kita kalau ke depan membahas pasal ayatnya nah ini masih terlalu dini karena naskah ini memang meskipun sudah ditetapkan oleh atau disahkan oleh DPR tetapi masih harus masuk pada tahapan harmonisasi tata bahasa oleh Kemenkumham setelah diharmonisasikan setelah itu baru masuk pada tahap pengundangan oleh presiden dalam lembaran negara itu biasa makan waktu berapa lama? tidak lama malam 10-15 hari selesai nah tapi dalam proses seperti itu naskah finalnya baru ketika muncul di lembaran negara diundangkan nah itu berarti pembahasan terhadap apa frasa-frasa yang digunakan secara akademik bisa kita lakukan tapi kalau sekarang ini masih meskipun sudah disahkan tapi masih bisa saja ada perubahan-perubahan frasa nah tidak merubah substansi tetapi harmoniskan frasa-frasanya posisi-posisinya masih bisa bergeser nah itu-itu yang berikut kemudian yang jauh lebih mendasar lagi adalah ketika kita masuk kepada pasal 1 dan pasal 2 KOHP yang baru ini pasal 1 ayat 1 itu dia identik dengan pasal 1 ayat 1 KOHP lama hanya tambah plus tindakan saja frasa tindakan karena kalau yang lama hanya ada pidana pokok dan pidana tambahan mungkin Bapak bisa baca sedikit pasal 1 nah jadi pasal 1 ayat 1 disitu dikatakan tidak ada satu perubahan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan dan atau tindakan ini adalah penambahan baru kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan nah ini asas legalitasnya asas legalitasnya hanya yang tercantum di dalam undang-undang yang bisa dikenakan pidana nah ini persis asas nulum delikum asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KOHP lama nah kemudian kita loncat ke pasal 2 ayat 1 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini jadi perbuatan pidana tidak diatur dalam KOHP yang baru iya tapi bisa dipidana bisa dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat hukum yang hidup dalam masyarakat nah inilah asas legalitas material yang KOHP lama tidak kenal ini ya di luar yang tidak tertulis maka itu bukan perbuatan pidana tapi sekarang justru dimungkinkan nah kemudian kalau kita lihat ayat 2 nya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pandasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat berada nah ini kita lihat ya ketidak konsistenan jadi tadi yang di asas legalitas di legitimasi filosofis itu HAM duluan baru Pancasila di sini jelas Pancasila undang-undang dasar baru HAM kemudian asas-asas umum dalam masyarakat yang berada jadi Pancasila itu ideologi kita posisi lebih tinggi lebih tinggi nah ini kelihatan tidak konsisten kan nah itu satu yang kedua adalah hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku di tempatnya pertanyaannya adalah hukum hidup dalam masyarakat itu seperti apa sih? yang pasti adalah di luar daripada hukum positif berarti bisa jadi hukum adat yang dimaksud hukum adat bisa dimaksud atau hukum agama hukum agama juga merupakan ya kan di luar daripada hukum positif hukum yang berlaku di masyarakat hukum yang berlaku di masyarakat dalam artian kan begini orang kan berpikir bahwa oh yang tidak tertulis saja siapa bilang bahwa hukum adat itu tidak tertulis ada juga hukum adat yang tertulis di komunitas-komunitas tertentu hukum adatnya tertulis seperti masyarakat Bali itu logika sangraha itu tertulis kemudian hukum agama misalnya agama Islam misalnya berarti misalnya dalam satu daerah yang mungkin kental dengan budaya Islam bisa menerapkan syariat Islam hukum Islam kan berlaku seluruh Indonesia oh begitu kan faktanya penyelitian agama ada di seluruh Indonesia oh iya benar 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 dan semua fakultas hukum di Indonesia yang biasa mempelajari hukum Islam hukum Islam enam SKS hehehe hehehe di situ ada enam SKS tuh seluruh minimal enam SKS iya iya ada tiga mata kuliah berarti ketika satu perbuatan pidana tidak diatur dalam KOP tapi diatur dalam hukum Islam maka bisa diterapkan pada yang bersambutan itu nah jadi begini hmm okelah kita berasa bahwa inilah saatnya Indonesia Indonesia mengakui hukum yang ada di masyarakat yang hidup di dalam masyarakat hmm tetapi ada dua persoalan mendasar disitu persoalan pertama adalah aspek substansi kita sudah ada diatur disini ya tapi akan terjadi di masalah strukturnya yang mengoperasikan substansi ini hmm sehebat-hebatnya Dedy Manaferit belajar ilmu hukum ya tapi kalau disuruh menjadi hakim yang memutus tentang hukum adat Timur maka akan jadi soal hmm kenapa karena peneliti budaya yang ee bagi saya ya dalam dalam literatur yang sempat saya baca itu Clifford Geart misalnya itu puluhan tahun ee peneliti tentang adat Bali dan adat Jawa ternyata dia sampai pada kesimpulan bahwa hanya orang Jawa yang bisa memahami budaya Jawa hanya orang Bali yang bisa memahami budaya Bali hmm sehebat-hebatnya kita belajar nilai rasanya karena disini ada nilai hmm bagaimana memahami nilai hanya orang setempatnya akan memahami nilai karena ada sesuatu yang berbeda disitu mungkin maksud dari aturan itu seperti itu aturan ini hmm nah kalau seperti itu berarti mistinya yang dimaksud disini nanti kita akan lihat di Kuhab karena Kuhab yang sekarang juga dengan sendirinya ketinggalan hmm maka penting bagi kita yaitu Kuhab harus mengatur bahwa ada pengadilan adat ada pengadilan agama yang lebih luas hmm jadi misalnya pengadilan agama Islam tidak hanya bicara nikat Allah kerujuk dan waris ya tapi bagaimana pidana Islam Syariat Islam hmm hmm bukan pengadilannya kembangkan hmm bagaimana dengan agama yang lain kan ada enam agama ya bagaimana dengan aliran kepercayaan kan sudah diakui mahkamah konstitusi hmm hmm nah itu dimana mereka harus mengoperasikan siapa yang berhak untuk mengoperasikan yang jadi polisi jaksa hakimnya bagaimana hmm yang jadi penasihat hukumnya bagaimana nanti kalau di pidana penjaranya seperti apa oh iya itu juga ya betul maka jadi soal itu hmm tapi kalau dipaksakan ke pengadilan negeri maka justru ini akan menimbulkan ketidakadilan baru maksudnya yang tadi saya bilang sehebat-hebatnya Mas Saryono yang orang Jawa tidak akan paham hukum adat rote kalau dia disuruh memilih dana hukum berasakan hukum adat hmm oh iya yang benar dan meneriksa hukum adat rote sehebat-hebatnya iputu dewa apalah begitu sebagai penyidik kelas 1 di NTT disuruh menyidik tentang hukum adat rote dia tidak akan paham hmm itu kan soal iya sehingga kalau memang betul-betul menghargai hukumnya hidup dan masyarakat tidak sekedar aspek substansinya saja tetapi juga struktur dan disini sudah dalam substansi ini mengatakan aspek nilai berarti rasanya ada di mana hmm ini penting nah itu itu persoalan mungkin selama ini Pak Diri kan biasanya hukuman adat itu kan dia lebih kepada denda-denda adat tidak pada semacam hukuman badan harus dipenjara atau apa-apa gitu disini kan itu nanti maksudnya pedoman pemidanaan karena ada denda kategori bla 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 segala macam nah sistem pemidanaan yang ada dalam KHP ini lagi tidak menjawab sistem pemidanaan menurut hukum agama maupun hukum adat hmm tidak sesuai nah misalnya kami yang protestan ya mekanisme penyelesaiannya pastoral hmm itulah sistemnya dan terus siapa yang jadi hakim siapa yang jadi jaksa siapa yang jadi polisi disitu pengidik disitu gak ada itu pastoral hmm terus strukturnya bagaimana hmm hukumannya bagaimana ini jadi soal sehingga agama resmi ya ya jadi tidak bisa bilang oh kalau kalian tidak punya maka tidak dibentuk jangan begitu hmm karena sistem kami berbeda hmm ya nah itu 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 penting untuk dilihat nah tapi yang jauh lebih berbahaya lagi bahwa asas legalitas eh material ini menghidupkan kembali dan berpotensi untuk eh membuat isu sara di Indonesia itu makin tajak maksudnya seperti apa tuh Pak Dede? ketika Dede Manufaya dalam konteks misalnya sekarang membahas hmm secara ilmiah seperti ini ya kemudian suku bangsanya eh kajems yang sumber barat hmm merasa tersinggung menurut hukum adat sumber akan menuntut hmm tetapi jangan salah Dede Manufaya juga punya komunitas adat hmm bagaimana kalau suku saya juga membela saya hmm mereka bisa tawuran di lapangan berarti bisa istilahnya berpotensi pada timbulnya konflik antar suku bisa konflik antar agama atau begitu ras bisa terjadi nanti akan muncul oh lu timur asing hmm oh lu Eropa lu pribumi hmm maka 131 yunto 163 IS akan ini setah trailing akan muncul lagi hmm hmm nah ini semua hmm berpotensi kesana oleh karena itu ketika nanti saya memprediksi bahwa kalau ini dioperasikan secara tidak hati-hati dalam pelaksanaan maka ini menjadi proyek bagi empat komponen di masyarakat apa itu yang pertama proyek Ormas hmm ya mudah-mudahan kalau Ormas yang sekarang Ormas baik-baik semua karena sudah tersaring yang tidak sesuai Pancasila kan sudah dibubarkan dulu seperti HTI dan lain-lain FPI itu kan dibubarkan tapi yang lain kan sisa baik-baik nah saya tidak tidak yakin bahwa kalau yang bentukan-bentukan berikut dan dadahkan akan jadi baik karena ini mereka akan melihat bahwa yang mampu mengerahkan masa ya karena nanti hakimnya akan menilai bahwa oh ini sesuai dengan perusahaan keadilan masyarakat karena masanya banyak masanya banyak nah siapa yang organ mana yang mampu struktur mana di masyarakat yang mampu mengerahkan masa sehingga nampak bahwa ini perusahaan keadilan masyarakat yang pertama Ormas maka ke depan akan terjadi proyek-proyek Ormas ini maksudnya dalam hal apa? mungkin berarti diperjalanan untuk supaya kalau ada kasus dia demo memberi dukungan memberi ini supaya oh nampak bahwa ini TK6 publik bla 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 bahwa oh ini aspirasi keadilan masyarakat itu satu dan yang kedua adalah yang bisa mengerahkan masa adalah OKP OKP juga organisasi kepenggaraan ketika ada di manfaat menyampaikan begini kemudian ada OKP tertentu misalnya GMI, HMI, PMKRI merasa tersinggung oh mereka bisa demo menuntut saya oh maka dilihat itulah perasaan keadilan masyarakat menurut hukumnya hidup dalam masyarakat harus dipidana harus dipidana meskipun tidak diatur dalam undang-undang jadi mereka lah yang istilahnya yang menjatuhkan pidana mereka lah yang akan menentukan bahwa oh ini pasalnya ini inilah ketentuan nanti silahkan hakimnya jatuhkan tetapi mereka aspirasi mereka perasaan keadilan mereka terluka yaitu komponen yang kedua komponen yang ketiga adalah komunitas-komunitas komunitas-komunitas iya contohnya apa? komunitas-komunitas misalnya komunitas Sukurote Paguyuban Paguyuban gemensah itu akan muncul ya saya makanya saya lagi berpikir set kali ini efektif lah ketiga tahun ke depan sekarang saya mau pulang kampung merintis untuk suku saya harus bangkit bikin organisasinya supaya kalau ada apa-apa kita ribut hehehe 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 mana saya aja 7 ribu di Rote yang keempat adalah organisasi kemahasiswa dan yang paling berbahaya kenapa? karena berapa presiden kita yang dilencirkan gara-gara demo mahasiswa hmm mahasiswa itu sangat ditakuti bahkan RKUHP ini ditunda berkali-kali disahkan karena demo mahasiswa hmm nah mudah-mudahan BNBLM yang ada sekarang atau Dewan-Dewan mahasiswa yang ada presiden mahasiswa yang ada ini masih orang-orang baik seperti sekarang tapi saya tidak yakin ke depan kalau ini berjalan kenapa? karena ini memberi kuasa kepada mereka untuk menentukan hitam putihnya hukum betul-betul kalau selama ini mereka memperjuangkan supaya hukum ini tegak sesuai keadilan pada masyarakat tapi ketika diberikan kuasa bahwa kalian lah pendentuh hukum akan jadi soal nanti boleh diberang nanti bisa berpotensi pada munculnya pengadilan jalanan gitu atau beda? nah kalau pengadilan jalanan itu ceritanya lain lagi itu persoalan berikutnya itu ketika kita bicara tentang hukuman mati ketika hukuman mati di alternatifkan di alternatifkan sehingga kalau yang bersangkutan menjalani pidananya di dalam lambaga pemasyarakatan sambil menunggu pelaksanaan pidana mati dia berkelakuan baik maka dia pidananya bisa dirubah menjadi 20 tahun kemudian kalau dia lebih baik lagi maka mendapat revisi remisi nah ini berpeluang untuk pengadilan jalanan maksudnya artinya apa? kalau bagi pelaku yang kita sudah pernah bahas bahwa ada orang-orang yang kalau lapar secara naluri dia mencuri maka orang-orang seperti itu bisa dipidana dia akan tau ada orang-orang yang secara rasional nalar dia melakukan tidak pidana karena dia berhitung untung rubi maka itu dia tidak cukup hanya sekedar pendinaan itu harus ada upaya lain maka itu teman-teman psikolog harus lebih mengintervensi teman-teman itu harus mengintervensi karena itu sakitnya di cara berpikir cara berpikir dia yang salah makanya muncullah di perilaku tapi yang lebih parah lagi adalah orang-orang yang nuraninya memang sudah tidak ada psikopat orang-orang yang memang tidak paham bahwa dia manusia dan orang lain adalah manusia juga itu bahaya nah yang model begini tidak ada obatnya obatnya hanya hukuman mati nah kenapa dia dianggap sebagai orang yang tidak beneran ini karena ketika dia melakukan kejahatan misalnya pembunuhan itu sangat sadis di luar batas perika manusia misalnya dia menjadi kanibal meniksa sampai atau dia mutilasi nah terus ada ruang hanya dia pura-pura baik-baik seperti saya kalau yang protestan nanti tiap hari waktu sidang dia menangis aja disitu kemudian dia pegang algitah paling besar yang satu itu yang paling besar ada di gravedia dia pikul di sidang kemudian nanti waktu dilapas sana tiap hari dia berdoa ada apa sebuahnya yang tampil semua rapi-rapi bersih hukumannya berubah maka hukumannya berubah nah kalau yang model begitu korban hanya daripada kapan di sana kita selesaikan aja di luar jadi akan membuka ruang bukan main hakim sendiri tapi main hukum sendiri ini jadi soal bicara tentang kumpul kebo itu masalah normal kesusilaan betul bahwa itu tindak pidana delik susila tetapi tidak semua masalah kesusilaan harus menjadi delik susila maksudnya bagaimana Pak? kumpul kebo itu kan suka sama suka orang dewasa tidak terikat perkahwinan kalau salah satu minimal salah satu terikat perkahwinan persinahan maka itu jelas delik susila tetapi kalau orang dewasa suka sama suka mengganggu siapa siapa yang meragukan siapa yang jadi korban dan siapa yang jadi pelaku orang lain yang tahu bahwa menduga bahwa disitu ada ada kumpul kebo dan dia merasa jadi korban apanya yang dia rugi? oh karena karena misalnya minta maaf misalnya kalau saya yang kristian oh kalau saya berdoa disini di sebelah kamar ada bersina maka doa saya tidak diterima oleh Tuhan itu urusan agama persoalan agama meskipun saya cari dari kejadian sama ayat tidak ada ayatnya kan itu contoh misalnya jadi persoalan-persoalannya misinya diselesaikan di tiga norma yang lain KWP menjadikan ini menjadi bak sampah untuk menampung semua dan seolah-olah ini menjadi undang-undang super yang harus menanggulangi semua masalah di masyarakat lantas tiga norma yang lain bikin apa ini soal dan ini berdampak pada semua orang merasa punya hak untuk mengakimi orang lain akhirnya mana itu main hukum sendiri itu jadi soal nah Pak Deddy nah ini kan juga pemerintah bilang begini jika ada yang tidak puas kan silahkan gue ke KMK nah itu pernyataan yang bagi saya negara ini mau memisahkan diri dengan rakyatnya jadi menjadi dua subjek yang berhadap-hadap pemerintah itu abdi, pelayan iya tuan rumah di negara ini adalah rakyat maka apa susahnya si sang pelayan mengikuti kehendak rakyat tapi anehnya misalnya pasal santet ini dari tahun 62 ketika mulai munculnya rancangan KOHP pertama mulai konsep mulai dari BPHN kemudian Amtija munculnya konsep pertama mulai bicara tentang santet dan malah ada reaksi pada dari zaman itu tapi anehnya negara ini mempertahankan pasal-pasal yang harusnya dibuang saja apa susahnya makanya ada sejumlah pasal yang sekarang diutat-atik oleh masyarakat kenapa sih harus dipertahankan dibawa terus apa ruginya kalau DPR membuang pasal itu apakah KOHP ini tidak bisa jadi KOHP makanya 2019 ketika mahasiswa dan pelajar terutama STM mendemo pasal-pasal kontroversi ini pasal-pasal krusial kenapa tidak dicoret saja masih ada ratusan pasal yang masih bisa dipakai sebagai KOHP tapi ada apa sehingga harus dipaksakan dibawa ini muatan yang dianggap tidak cocok ini kok dipaksakan terus ada apa disini ya ini ilmu saya tidak cukup sampai situ ya kalau debat kusir di luar saya bersedia tapi ini kan ilmiah tau jadi jangan oke pada diri kita sudah sampai di akhir ini kira-kira menurut anda sendiri sebagai seorang pengamat hukum pidana melihat KOHP ini solusi terbaiknya seperti apa pada diri? yang pasti kita akan kalau debat atau diskusi seperti ini kan hanya asumsi ilmiah kita membangun asumsi ilmiah tapi akan teruji dalam kasus ketika penerapan dilapakkan akan teruji ini kan diterapkan 3 tahun ke depan 3 tahun ke depan 3 tahun ke depan kita akan menikmati apakah dia ini berkat atau musibah nah paling tidak ketika KUHAP tahun 81 dia diberlakukan itu dianggap bahwa ini paling mutakhir ternyata ketika KUHAP itu diterapkan secara benar dalam tanda petik mohon maaf kasus PNKC itu menjadi bukti bahwa KUHAP ini tidak mampu mengungkap misteri kematian astri dan lain secara kebenaran materi meskipun putusan Irawo belum tapi ini sudah tapi sampai sekarang saya mau katakan bahwa itu bukti dalam sejarah yang saya tahu di Polda NTT 1 NTT ini Polda NTT dalam kasus PNKC itulah KUHAP diterapkan secara benar sesuai dengan perintah KUHAP tetapi justru disitulah terbukti bahwa tanpa perlakuan dalam tanda petik melanggar HAM terhadap tersangka maka fakta-faktanya tidak mendukung proses yang ada saya ambil contoh paling sederhana nanti KUHAP ini sudah harus mewajibkan unsur motif unsur dampak dan segala macam harus dibuktikan modus semua harus dibuktikan yang tidak wajib dibuktikan dalam KUHAP lama ini kalau hanya mengandalkan KUHAP yang sekarang maka saya yakin ke depan tidak ada kasus yang bisa kasus yang model PNKC yang bisa terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur deliknya tidak terpenuhi susah untuk buktikan motif motifnya tidak akan itu poin pertama di dalam KUHAP baru untuk delik pertama motif harus dibuktikan modus harus dibuktikan itu semua harus dibuktikan semua kemudian pada akhirnya dampak ini bahaya harus dibuktikan ini memberi beban kalau dengan mengandalkan KUHAP dan metode penyidikan seperti yang diatur dalam KUHAP delik-delik model PNKC PTS itu prediksi saya oke terima kasih untuk waktu dan penjelasan yang luar biasa sudah mau memberi pemahaman kepada para penonton PNKC di mana saja berada oke guys demikianlah bincang-bincang saya bersama dengan Pak Deddy Manafe semoga apa yang anda dengar hari ini bisa menambah wawasan anda terhadap kitab undang-undang hukum pidana yang baru disahkan oleh DPR oke itu saja dari kami berdua saya James Boreh bersama Pak Deddy pamit sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati